kembali saya hadirkan GI6605S GUHIN dengan tampilan berbeda mirip dengan software suplus penasaran dengan kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di software nya silahkan simak video ini sampai selesai langsung saja ke videonya selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang obrek software si beruang teranggalek kali ini kembali membahas tentang software GI6605S dimana software GI6605S ini banyak pembaruan dan banyak basic nya jadi untuk teman teman kalau memakai software GI6605S yang perlu diperhatikan adalah software downgrade nya dimana nanti teman teman bisa ngambil software downgrade untuk keluar dari software ini saya cantumkan juga di deskripsi video oke kita langsung saja mereview di beberapa menu di GI6605S ini jadi untuk teman teman silahkan disimak videonya sampai selesai biar tahu kekurangan dan kelebihannya dan disini kita lihat dulu tampilan skin dimana tampilan skin nya seperti ini ya jadi sengaja saya carikan tempat untuk channel nya yang gelap ini biar kelihatan terang untuk tampilan skin dan info bar nya oke untuk tampilan menu disini mungkin teman teman pernah melihat postingan dimana yang menampilkan menu ini seperti terlihat disini untuk tampilan menu ini hampir mirip punya suples tampilan suples dan untuk mereview di beberapa menu seperti di menu edit channel dan juga sistem setting disini ada instalasi dan juga untuk menu utility dan media center kita coba langsung ke informasi dari software nya dulu ya ini biar teman teman biar tahu sistem informasinya dari software nya ini sistem informasi pastikan V3.0.0.0.0 sekian sekian yang jelas software ini mode strong Tijly strong untuk tanggal update nya tanggal 21 di bulan 7 2023 silahkan dibaca-baca untuk informasi dari software nya oke disini juga di menu utility ini ada factory reset ya untuk reset dan juga untuk tempat update-nya dimana teman-teman eh kalau mau keluar disini eh ada update-net ini juga ada aplikasi di sini ada beberapa apk YouTube YouTube tiktok dan lain-lain ini silahkan di cek kita coba untuk ada juga ini cinema box ya banyak ya untuk aplikanya kita lihat untuk YouTube nya ini disini untuk YouTube nya saya rasa aman ya saya rasa aman eh lancar kalau yang jelas untuk internetnya untuk internetnya usahakan jangan naik turun ya usahakan lancar atau juga mungkin teman-teman mempunyai WiFi akan lebih lancar lagi ya saya rasa disini tidak ada loadingnya sekali kita oke ini langsung muncul ya langsung play dan untuk hotspot HP usahakan untuk hotspot HP ini lancar internetnya jadi teman-teman Mbak biar eh nggak muncul loading-loading ya disini akan saya coba untuk pencariannya jadi biar teman-teman eh jadi kita langsung saja eh kita ketik nama YouTube ini ya imamaskur ya akan saya ketik nama channel ini saya coba apakah apk ini benar-benar lancar ya mungkin sedikit lama ya untuk ini ketiknya oke eh maaf langsung kita oke saja nah kita tunggu ratingnya nah seperti nampak ini yang jelas untuk pencariannya lumayan juga nah seperti nampak ini untuk membukanya juga lumayan jadi oke silahkan selebihnya teman-teman eh di cek ya silahkan di cek untuk yang suka biasanya suka nonton YouTube ya biasa suka nonton YouTube di receiver nah ini sudah ada penampakan ya biasa ya saya kalau pertama di oke ini kalau nggak loading ya biasa dan selebihnya saya rasa nggak ada loading loadingnya lancar aja ya aman eh selebihnya silahkan di cek untuk apk ada YouTube ada juga tukit ada juga tiktok di sini sebentar kita coba saja untuk membukanya ya kita coba untuk membukanya nah seperti ini sudah muncul ya sudah muncul lumayan lancar juga oke kita kembali ke disini ada super chat saya rasa untuk disini fiturnya lumayan komplet ya ada ada super chat DLA render ada juga ini silahkan teman-teman di cek-recek ya silahkan di cek-recek dan juga ada wakil ini masih banyak lagi ya masih banyak lagi di sini silahkan teman-teman di cek oke kita menuju ke instalasi dimana disini ada beberapa satelit yang jelas disini sudah saya sekan di taikom 8 ini saya sudah sekan di taikom 8 ya kau band ini tuh kau band kita masuk ke transponder disini ada beberapa transponder mungkin ada yang gelap ini tadi tidak saya hapus langsung saja saya sekannya oke kita masuk ke pengaturan antena disini ya mungkin eh teman-teman untuk merubah disek ya silahkan diubah diseknya silahkan diatur untuk pengaturan disini dan juga kita masuk ke tampilan menu sistem di mana sistem setting disini ada beberapa menu ada menu trimmer ada juga untuk bahasanya disini untuk bahasanya ada beberapa bahasa sesuaikan saja untuk bahasanya ya intilah sudah saya bikin untuk bahasa inggrisnya ada av setting ada lock control disini saya rasa untuk lock control jangan di kasih password ya nanti setiap menu akan minta password oke kalau setting ada ada advantage setting ada juga panel ada disini juga untuk mengkonekkan wifi untuk wifi nya sudah saya konekkan ya sudah saya konekkan ya masuk ke channel edit disini untuk mengurut channel seperti biasa untuk GX6605S yang untuk mengurut channel yang disesuaikan mungkin mau diurut ke angka 1 sampai 10 dan seterusnya selebihnya silahkan teman-teman di test atau dicoba untuk software GX6605S ini tampilannya berbeda seperti tampilan dari suplus dan juga disini ada menu bis-g ada menu bis-g ada kripto ada indator 2 via powervu powervu2 tanbis kosong ini silahkan di keser-keser ke kanan ke kiri untuk menampilkan menu powervu bis-g dan lain-lain ini eh seperti nampak di layar kita coba untuk melihat disini enggak semua saya sekan karena untuk teman-teman ya silahkan di sekan-sekan ulang ya silahkan di sekan ulang sesuaikan dengan satelit yang di tracking ya jadi teman-teman silahkan di sekan aja nah seperti ini ya subscriber offer dimanapun berada yang sudah dukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi amal yang barukah bertambah resekinya bertambah melimpah dimudahkan segala urusannya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan didukung ya silahkan didukung pencet tombol subscribe-nya biar lebih berkembang lebih semangat ngasih tutorial-tutorial tentang sobek-sobek reditan alawangtong galaik jadi silahkan di pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan channel ini sudah saya kemas dan saya rangkum berbagai sobek resiper mulai dari K5S dan Kos GX6605S untuk Guohin GX6622 untuk Getmicom Super Plus GX6677 untuk resiper rekomendasi Kapisen dan juga masih banyak lagi sobek-sobek yang sudah saya objek di channel ini Montage untuk Skibok A1-nya Skibok A1 Plus jadi silahkan di tonton videonya sampai selesai biar tahu kekurangan apa saja yang ada di software-nya jadi teman-teman kalau mau ngambil software editan alawangtong galaik ini tetap silahkan di tonton dulu videonya biar tahu kekurangan dan kelebihannya dari software-nya software editan alawangtong galaik ini saran saya tetap untuk teman-tonton bila mana pecinta atau penikmat software silahkan teman-teman perhatikan di dekresi seperti biasa saya cantumkan downgrade ya jadi jangan sampai kejebak di software ini karena software ini software objekan saudara kita yang ada di luar sana sekian dari saya semoga software ini bermanfaat ke teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati